Kita beralih ke informasi lainnya bahwa usai menerima keluhan dari warga, Sekretaris Komisi CDPRD Kota Surabaya Agung Prasojo menggelar sidak di Jalan Pandugo dan Wonoayu tergait banjir yang sering menggenangi wilayah setempat. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, pihaknya mengaku akan menganggarkan dana untuk 2021 guna merenovasi jembatan serta memperbaiki struktur jalan dan selokan. Usai menerima keluhan dari warga, Sekretaris Komisi CDPRD Kota Surabaya Agung Prasojo menggelar sidak di Jalan Pandugo dan Wonoayu terkait banjir yang sering menggenangi wilayah setempat. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, terdapat jembatan di ujung Jalan Pandugo yang cukup menghambat jalannya aliran air sehingga mengakibatkan genangan air terjadi di wilayah setempat terutama ketika hujan deras turun. Selain itu, juga terdapat sejumlah pembangunan jalan yang dianggap tak sesuai karena ketinggian jalan dibanding selokan yang mengakibatkan wilayah Jalan Pandugo dan Wonoayu menjadi terdampak genangan air. Untuk itu, Agung Prasojo selaku Sekretaris Komisi CDPRD Surabaya pada 2021 mendatang akan menganggarkan dana guna merenovasi jembatan untuk ditinggikan serta memperbaiki struktur jalan dan selokan. Jadi gini, kenapa Jalan Pandugo, Wonoayu ini banjir? Ternyata hasil daripada tinjuan lapangan saya, pertama di sana ada jembatan yang pendek di ujung, paling ujung jalan ini. Jadi Medoayu Utara urus, itu ada pendek. Sehingga airnya ini tidak bisa langsung mengalir, harus menatap jembatan itu. Jadi solusinya nanti jembatan ini tahun 2021 kita anggarkan dinaikkan. Sehingga biar langsung tarik poin-poin, biar cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pembangunan. Saya katakan pembangunan salah ya. Ini karena di Medoayu Utara tinggi. Tinggi sekali. Itu paling enggak. Sehingga teman-teman yang di Pandugo, yang di Wonoayu ini kena imbat juga. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi air yang mengenang di wilayah Pandugo, Wonoayu, dan sekitarnya. Sehingga aktivitas warga bisa lancar dan tidak terganggu. Dari Surabaya, Bihan Mokodompit, RATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!